Halo semuanya, jumpa lagi di channelku Sena77 Kali ini aku membuat bulu yang super lembut Legit pokoknya enak banget Ini tuh selalu jadi rebutan dan selalu ludes saat aku sajikan Mau tau apakah itu? Ayo simak videonya sampai selesai Untuk cara membuatnya Masukkan 6 butir telur ukurannya sedang kebesar ke mangkuk yang bersih Lalu tambahkan 200 gram gula pasir Setengah sendok makan kek emisifier, aku pakai SP Dan 1 sendok teh pasta vanila atau pakai vanili bubuk Kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah dulu Lalu naikkan ke kecepatan sedang Ketinggi Kita kocok sampai putih mengembang kental Kurang lebih 10 menit ya Tergantung dari emisifier Serta mixer yang dipakai di rumah Ini sudah mengembang kental seperti ini Tandanya jika diangkat Tidak jatuh Berarti ini sudah bagus ya adonannya Terus tambahkan 65 gram santan kental Lalu dikocok kembali dengan mixer kecepatan yang rendah saja Dan sebentar Kalau sudah rata Untuk yang selanjutnya Masukkan 250 gram tepung ketan hitam Masukannya secara bertahap Terus di mixer kembali Tetap dengan kecepatan yang rendah saja Lakukan hingga tepung ketan hitamnya habis Nah kalau sudah rata Untuk selanjutnya Masukkan 50 gram tepung kerigu Aku pakai putih yang sedang 30 gram coklat bubuk Dan setengah sendok teh karam ya Karena nanti tidak pakai margarin Pakainya minyak goreng Jadi supaya lebih kuris nanti rasanya Ini dikocok masih tetap dengan kecepatan yang rendah saja ya Kalau untuk tepung Jadi tidak boleh pakai kecepatan tinggi Nah kalau sudah matikan mixernya Langsung kita aduk sebentar dengan spatula Untuk meratakan Supaya bisa tercampur dengan baik Yang terakhir Masukkan 150 ml minyak goreng Atau pakai minyak sayur juga boleh Aduk kembali sampai rata Pastikan betul-betul sampai rata ya Tidak ada minyak goreng yang mengendap di bawah Untuk kengetalannya seperti ini Kelihatan Dan untuk loyang aku pakai disini Loyang model seperti ini Dengan diameter ini 22 cm Tingginya 10 cm Diolesi dengan minyak goreng Aku pakai karlo Kemudian tuangkan adonan Kalau sudah hentakkan sebentar Kemudian langsung kita kukus Kedalam panci kukusan yang sudah panas Sudah mendidih airnya Dan sudah banyak uapnya ya Jadi harus betul-betul sudah mendidih airnya Ini kita kukus dengan api kompor sedang Kukus selama 45 menit atau nanti sampai matang Nah ini sudah matang bisa langsung dikeluarkan dari dalam panci Atau bisa dicek kematangan dulu ya Sebelum dikeluarkan dari panci Dengan bantuan tusuk sate atau lidi Kalau masih ada yang lengket itu tandanya belum matang Perlu dikukus kembali Seperti ini hasilnya ya Sangat cantik sekali bentuknya Warnanya Dan ini hasilnya sangat mulus Tidak ada yang rusak Tidak ada yang lengket di loyang Sekarang aku potong-potong dahulu Nanti biar bisa dilihat dari dekat Untuk teksturnya Nah sudah kelihatannya Untuk teksturnya seperti ini Pori-porinya ini tetap halus Dan ini tetap lembut Serta empuk Tidak beremah Bagian dalamnya seperti ini Dan untuk rasanya Ini tuh enak banget Legit Dengan ciri khas tepung ketan hitam Apalagi dipadukan dengan santan Membuatnya semakin enak Oke cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Dukung channelku dengan cara Klik tombol subscribe untuk yang baru bergabung ya Like jika suka Share dan aktifkan juga loncengnya Terima kasih Salam